Pemirsa sebuah kapal nelayan di Takalar, Sulawesi Selatan terbalik usai di Kulung Ombak setinggi 3 meter. Tujuh penumpang termasuk ABK selamat setelah tiga jam berenang menggunakan jerikan. Kapal nelayan di perairan Tanah Kekek Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terbalik usai di atas Ombak setinggi 3 meter. Kapal ini awalnya hendak menuju Pulau Layelai Makasar dari Kepulauan Selayan. Beruntung tujuh penumpang termasuk anak buah kapal selamat setelah berenang selama tiga jam menggunakan jerikan. Mereka pun dibawa petugas menuju ke rumah warga. Berapa orang di atas? Orang turun kapal? Iya. E-duanya orang? E-duanya orang? Berumpang apa? Berumpang selayan? Berapa jam kita lihat turun Pak Gamping? Ada mungkin tiga jam baru sampai ke darat. Baru sampai kembali dari selayar menuju Layelai. Tapi di sini mungkin kena unang. Ya, awal kapal itu ada tujuh. Alhamdulillah selamat semua. Kapal yang rusak sudah di evakuasi ke pesisir pantai. Warga dan lain dimbo tidak melakukan perjalanan lewat jaru laut saat suaca ekstrim. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Ayus melaporkan.